bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sabbihi ajma'in amma ba'du alhamdulillah selamat pagi anak-anak kelas 3 ku sekalian insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pjok ya dimana hari ini kita akan membahas tentang manfaat makanan sehat dimana materi hari ini insyaallah adalah materi terakhir di semester satu ini karena di pekan depan dan lusa pekan depannya lagi akan diadakan pas ya dimana anak-anak akan melakukan kegiatan ulangan akhir semester untuk praktik maupun tulis jadi insyaallah materi manfaat makanan sehat ini adalah materi terakhir di semester ini baik sebelum kita sama-sama menyimak video yang akan bapak sediakan mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu ya berdoa dimulai selesai selesai nah anak-anak di pertemuan ini kita akan belajar tentang materi yang ada di tema 4 kewajiban dan hakku kemudian subtema tiga kewajiban dan hakku bertetangga materinya adalah tentang makanan bergisi nah anak-anak seperti yang anak-anak lihat di sini ya dalam kehidupan itu kita tentu membutuhkan yang namanya tetangga nah kaitannya dengan makanan bergisi ini seperti apa dan apa yang akan anak-anak dapatkan ketika belajar disini anak-anak bisa lihat disini tujuan pembelajarannya yang pertama dengan videonya ini nanti anak-anak dapat menjelaskan manfaat memilih makanan bergisi untuk menjaga kesehatan tubuh dengan tepat kemudian anak-anak dapat menceritakan manfaat memilih makanan yang sehat untuk menjaga kesehatan tubuh dengan percaya diri ini anak-anak untuk tujuan membelajarnya selanjutnya Pak guru akan memberikan beberapa hal yang terkait dengan makanan yang bergisi nah anak-anak tahukah anak-anak manfaat memilih makanan untuk kesehatan tubuh ayo manfaatnya apa jika anak-anak tahu ya bisa anak-anak tuliskan di kolom komentar ya agar nanti Pak guru bisa mengetahui jawaban anak-anak baik jika belum tahu Mari Pak guru akan memberikan penjelasan terkait makanan yang bergisi dan sehat itu yang bagaimana nah anak-anak memerlukan makanan bergisi betul tidak Iya betul sekali ya dan makanan bergisi ini bisa membuat anak-anak memiliki tubuh yang sehat nah makanan bergisi mengandung karbohidrat protein dan vitamin makanan tersebut apa saja seperti yang yang ada gambar disini anak-anak bisa lihat beberapa contoh makanan yang bergisi diantaranya ada pepaya buah-buahan kemudian sayur kemudian ada daging ikan nah itu adalah salah satu makanan yang bisa dikatakan mengandung karbohidrat protein dan vitamin atau makanan bergisi nah untuk lebih lengkapnya anak-anak simak baik-baik Pak guru akan menyampaikan beberapa makanan atau beberapa informasi yang menyampaikan tentang jenis-jenis makanan apa saja yang bisa anak-anak pelajari yang di dalamnya terdapat kandungan protein atau karbohidrat dan vitamin kita mulai yang pertama disini anak-anak bisa melihat contoh makanan yang mengandung karbohidrat yaitu contohnya adalah nasi roti dan kentang dan beberapa makanan lainnya anak-anak bisa lihat contoh pada gambar disini ada nasi ya ada jagung ya roti dan lain sebagainya nah anak-anak yang berikutnya adalah makanan yang mengandung protein misalnya adalah ikan daging telur kacang-kacangan dan susu dan masih banyak makanan lainnya yang mengandung protein nah anak-anak selanjutnya ada makanan juga yang mengandung vitamin diantaranya disini buah-buahan dan sayur-sayuran anak-anak coba ceritakan pada pak guru buah-buahan atau sayur-sayuran apa yang anak-anak paling sukai ceritakan dengan pak guru coba pak guru ingin tahu di kolom komentar ya bagus sekali nah anak-anak sekalian pak guru akan memberikan informasi tentang cara memilih makanan untuk kesehatan kita anak-anak harus tahu bahwa makanan yang enak dan cepat disajikan warnanya atau bentuknya sangat menggiurkan belum tentu sehat loh nah bagaimana cara memilih makanan yang pas untuk kesehatan nah seperti yang anak-anak lihat disini ada bapak-bapak menjual sayur dan ada ibu-ibu sedang belanja sayur ibu-ibu ini mencoba memilih makanan untuk dimakan di rumah nah disini pak guru akan mencoba memberikan apa saja caranya yang bisa digunakan untuk memilih makanan yang sehat yang pertama makanan harus mengandung karbohidrat makanan apa saja tadi Pak guru sudah jelaskan contohnya bisa beras kentang dan lain sebagainya kemudian makanan harus mengandung protein ikan tempe tahu telur daging contohnya nah masih ada makanan lain yang mengandung protein juga loh nah kemudian makanan harus mengandung vitamin yaitu contohnya sayur-sayuran buah-buahan juga ya yang anak-anak telah sebutkan tadi contoh makanan atau buah-buahan sayur-sayuran yang anak-anak paling sukai selanjutnya upayakan makanan lokal makanan lokal sesuai dengan kondisi tubuh kita makanan lokal ini anak-anak bisa dapatkan ya karena makanan lokal ini akan lebih terjamin untuk keaslianya atau anak-anak dibandingkan belanja atau mencari makanan yang berasal dari luar ya anak-anak belum tentu tahu makanan itu dibuat atau diproduksi dengan cara yang bagaimana kemudian anak-anak sayuran dan buah-buahan dan harus masih segar itu merupakan cara memilih makanan khususnya sayuran dan buah-buahan ya jadi anak-anak bisa cari yang masih segar kalau sudah ada buah atau sayur yang sudah tidak segar sebaiknya karena anak-anak mencari yang lainnya yang lebih dan masih segar kemudian makanan tersebut tidak busuk atau basi ya karena makanan yang busuk dan basi itu sudah pasti tidak menyehatkan lalu makanan harus dibungkus dengan baik ya karena jika tidak dibungkus akan sangat berbahaya ketika makanan itu mungkin dihinggapi oleh hewan yang kotor mungkin ya sehingga makanan tersebut dari semula bersih akan berubah menjadi kotor dan dan membahayakan kesehatan kita nah begitu anak-anak tentang cara memilih makanan untuk kesehatan sampai disini mudah-mudahan anak-anak mengerti dan memahami apa yang pak guru sampaikan Alhamdulillah tadi sudah sama-sama kita menyimak video penjelasan tentang manfaat makanan sehat yang sudah Bapak sediakan ya anak-anak bisa simak baik-baik penjelasan video-video karena nanti akan diujikan ya jadi pesan dari Bapak tonton lagi video-video yang sudah Bapak sediakan ya yang ada di classroom juga di YouTube untuk kelas 3 PJOK bisa disimak lagi dipelajari lagi ya agar nanti ketika anak-anak saya akan melakukan pas tulis ya karena PJOK pas PJOK kali ini berupa pas tulis atau pilihan ganda ya bisa nanti menonton lagi penjelasan di video-video yang sudah Bapak sediakan di classroom juga di YouTube Insya Allah ya Bapak ucapkan Jazakumullah Khair untuk anak-anak sekalian yang telah menyimak video pembelajaran PJOK hari ini semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga menambah wawasan kita kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bentuk Ayah ayah segera pagi